Hai guys video kita kali ini ya kita mau lewat ini memasuki jalan ke arah Politeknik ya kita sekarang lagi di lokasi di Kairagi ya Kairagi nih ini kan Kairagi yang kalau lurus karena ke bandara di patokannya ini aja nih ada pompa bensin di sebelah Cinepolis itu kan Cinepolis kita belok kiri oke jadi kita mau lihat ya keadaan jalannya ya siapa tahu antara kalian so ini apa namanya sudah lama tidak lewat jalan sini mau lihat keadaan dan suasana jalannya ya itu guys jadi kita mau masuk di ini apa namanya di depan tuh ada Politeknik ya jalur Politeknik nih guys jalan baru masuknya ini udah bagus ya mulus ya asfalnya kita lihat selesai keselanjutannya ke depannya mudah-mudahan udah bagus begini juga ya soalnya kita juga udah lama nih nggak lewat jalur sini makanya kita mau lihat juga sekalian ya sekalian bikin videonya ya supaya kalian juga siapa tahu juga sama dengan kita sudah lama nggak lewat jalan ini Politeknik ya kita lihat keadaannya sekarang eh di jalur sini banyak perumahan juga loh guys iya ya di depan ada perumahan-perumahan juga nanti kita agak sedikit pelan supaya kita bisa ambil gambar apanya nama-nama-nama perumahannya ya siapa tahu kita bisa shoot ya seinget kita waktu itu kita lewat sini jalannya kacau hancur ini udah bagus loh mulus ya ini yang pagar putih panjang ini apa nih guys rumah tuh apa tuh nih di Politeknik Indah nih sebelah kanan tadi ada perumahan Politeknik Indah ya satu perumahan di sebelah kanan tadi ya lihat-lihatlah ini perumahan-perumahannya siapa tahu di antara kalian ada teman saudara yang Oh kita perumahan rumah di Politeknik tadilah itu dia kita juga agak sedikit excited sih lewat sini guys karena sudah lama juga nggak lewat sini sih ini perumahan-perumahan yang di sebelah kanan ini di dalam-dalamnya ya ini ada gereja apa nih gereja gemim ya Oh apa tujaman via Dolorosa kampusnya mana ya kampusnya belum ya ini jalan ke perumahan juga nih masuk perumahan juga ke kanan kita bisa lihat ya di sepanjang jalan kiri-kanan kulineran ya guys karena ini jalur kampus kan jadi ya kulineran kos-kosan ya ada banyak kos-kosan terima kos-kos semua tuh banyak tulisannya terima kos nih sebelah kiri rumahnya bagus sekali besar sekali terus siapa sampai rumah kos-kosan karena banyak kos-kosan makanya banyak kulineran daerah kampus biasanya emang gitu ya pasti ini juga ada perumahan di sebelah kanan ada perumahan kairagi permai oh itu perumahan kairagi permai tadi yang ke kanan ya take like day kita jadi kita udah lihat dua perumahan ada perumahan kairagi permai ini yang di depan perumahan poligria residen poligria residen nah ini poligria residen nih guys inilah dia poligria residen kita terus kondisi jalannya masih oke ya ada perumahan perumahan tadi poligria residen di depan ada apa lagi nih perumahan apa nih oh di kantor pos eh ada kantor pos nih masih jadi nggak tuh kantor posnya mana dia poligria indah nih sebelah kiri ya nih sebelah kiri ada poligria indah itu dia masuk ke dalam eh kapan-kapan ini kita review ya perumahannya ya tapi sekarang belum sempat nih itu guys nih ya perkuliner ini udah daerah kampus nih yang pager ini nih udah masuk kawasan kampus nih guys ini ya kampus politeknik ya sebelah kiri ya kampusnya sebelah kanan juga tuh inilah dia nih Politeknik negeri Politeknik negeri Manado ini guys bagus keren ini bangunannya baru ya Politeknik negeri Manado nah ambil fotonya cetrek oke oke kita lanjut Politeknik negeri Manado guys tuh kasih banyak anak-anak keren ya siapa tau kalian ada yang berhinat mau kuliah disini boleh oke sampai sana ya jadi ya jalurnya tuh jalannya oke kan bagus dong ini Manado State Politeknik oh iya ya nah jalannya oke ya tapi kita di depan kita mau putar arah kita mau masuk jalur yang tembus di Ring Road 2 ya jadi di depan ini kita mau putar balai nanti di ini ya di depan lagi lah kita oh ini pul-pulnya diantak sih waktu itu nih nggak tau sampai sekarang nggak tau baru tau gitu ya oh si bapak topinya jatuh guys hehehe jadi tadi ya kampus Politeknik bagus bangunannya baru itu ya di jalur sini di kawasan sini itu lah banyak perumahan-perumahan ini kiri-kanan ini di dalam-dalamnya perumahan karena banyak perumahan-perumahan ada kampus juga jadi kalau urusan pul-pulnya ini kiri-kanan juga perumahan jadi bisa di bilang daerah sini cukup padat juga ya penduduknya ya ya wajar lah memang jalannya aksesnya harus bagus karena di sini banyak penduduknya lumayan padat juga kita mau terus sampai di ujung jalannya ini kayaknya agak sedikit backlight nanti kembali-balik kita ini ya tapi gak apa-apa deh kita ambil terus deh videonya sampai di ujung jadi ini suasananya ya supaya kalian bisa lihat juga untuk urusan jalannya oke ya gak ada lubang-lubang perasaan seingat kita dari pertama masuk tadi ya belum ketemu lubang di jalannya bagus jadi videonya sampai di ujung jalan sana aja yang ke arah belokopan gitu ya jadi guys kalian bisa lihatlah suasana dan keadaannya oke kan jadi ini salah satu akses jalan yang kalian kalau mau ke apa namanya wah itu dari depan ya ketiganya dari depan kalau lurus itu bisa tembus di pandu buha ya nah kiri sumompo ya ini kan ada pertigaan nih guys jadi kalau lurus itu bisa yang ke arah pandu ke buha ya kalau ke kiri ini kita ke sumompo nih nih ini ya patokannya ada ini nih ini pertigaan benerannya nih nah ya guys kita lanjutlah video yang tadi ya tadi tembus di pertigaan tadi itu ya kita mau liatin jalan yang arah tembus ke ring road 2 jadi kalau ini kan kampus politeknik nih kalau kita lagi bakontar kesini terus mau cari jalan singkat jalan potong yang langsung tembus ke ring road 2 nah inilah dia kita lewat sana ya jadi kalau kalian pas kebetulan lagi ada di jalur sini jalur politeknik sini terus mau ke arah tujuan yang mau melewati ring road 2 ya ini ada jalan potongnya jadi gak usah gak perlu lagi lewat jalan pusat kairagi sana atau terus ini sudah ada jalan potongnya guys jadi yang kalau kita kebetulan lagi ada lokasi di jalan di politeknik sini inilah dia bisa tembus langsung ring road 2 ya jalan potong nih lewat sini lah patokannya Indomart aja ini patokannya ada Indomart 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 Politeknik ya ini ya belok belok-belok di sini nih masuk di Indomart ini ini kan Indomart Politeknik 2 ya lewat aja ini ini jalan potong ini tembus di ring road 2 kita gak usah lagi lewat jalan besar balik jauh ya kalau lewat jalan besar jauh ini banyak pus-pusat banget wih banyak sekali berukur-ukur ya inilah jalurnya jalannya ya guys oh Golden Spring ini jalan yang ini jalannya jalannya bagus spolnya tebal walaupun lebarnya gak selebar yang di jalan di depan tadi ya tapi bisa nih ini dua mobil ketemu oke-oke aja sih ini gak gak terlalu susah ya dua mobil ketemu ya masih oke jadi ini kita mau tembus di ring road 2 guys gitu jadi gak perlu lagi kita muter lewat jalan utama sana kan jauh lewat sini aja iya mungkin kalian ada yang belum pernah lewat sini jalan potong ini ya ini koala ya nih iya koala ini kering tadi di yang di belokan-belokan situ ya sedikit ekstra hati-hati ya kita ya tadi ya karena kalo ketemu mobil dari bawah kita dari atas gak bisa cepet-cepet tadi tuh tikungannya agak sedikit ini nah ini udah mulai lebar nih lebih lebar dari yang tadi nih jalan yang asfal ya tebel hahaha kita lewat kebunan ya guys ini kebun masih kebun-kebun penduduk nih kiri kanan ini apa ya perumahan ini jalannya udah lanjutkan lagi dari depan ya iya sebelah kanan perumahan ini ya green kawan luang yang apa nih klaster apa ini bagus nih ini bagian belakangnya klaster apa amethis ini klaster klaster amethis geleng kawan luang punya nih guys sebelah kanan nih guys oh mereka udah ambil inden ambil yang di sebelah sini jalan sini ya mereka mau ambil nantinya ya lah ini dia oh itu gerbangnya itu sudah ring road 2 ya di depan ya ah iya iya betul juga ya ah iya bener ini klaster luang samethis sebelah kanan tuh dua lantai oh ini udah kawasannya green kawan luang punya nih sebelah kanan tadi guys yang klaster-klasternya itu gua disini belakangnya ya jadi ini dua jalan ya jalan ring road 2 bisa keluar bisa juga keluar di jalan sini ya oh itu depan dari road 2 guys hahaha ya itu lah jadi dari politeknik tembus ring road 2 ya kesini bisa ke buah bisa yang mau ke apa namanya tuh transmark lewat sini banyak jalan potong kalau kalian lagi lokasi di politeknik gak usah muter jauh-jauh langsung aja belokan tadi itu dari politeknik kesini langsung eee transmark langsung green kawan luang tadi ya oke lah ya guys semoga bermanfaat lah ya eee videonya nanti kita lanjut cari konten lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih